Intro Ya screensavers kembali lagi setelah hayatus sekian lama Udah lama banget nih kita gak ada episode baru Jadi pokoknya intinya untuk memperingati hari film nasional yang tanggal berapa tuh kemaren? Gue cuman inget hari Senin aja sih Oh 30 Kita akan membahas salah satu film Indonesia Tapi sebelum itu kita akan panggil dulu guest star untuk hari ini Intro Intro Ya pokoknya ini silahkan memperkenalkan diri guest star untuk episode kali ini Bapak Ya halo nama saya Deniz Adi Suara dan saya senang sekali menonton screensaver Tapi lama ya nunggunya ya Ada Deniz Mamed Mamed Yang belum tau Mamed Kita selalu mau ngobrol ini daripada dengan Cinta 2 sebenernya Oh mancing Oh mancing Lalu diundang kesini buat ngebahat itu Oh gitu Untung anak 90an mungkin lebih akar-akar udah ini tuh sebagai Mamed di ADC Masa 90an aja sih? ADC tahun dulu sih? 2000an 2000an Ini film favorit gue Semasa gue Aduh makasih Gua dari Cirebon Gua bisa dari Cirebon Gua dateng ke Jakarta 2005 SMA kuliah disini 2005 dan Film ini kurang tahun 2003 Filmnya apa dulu? Bentar dulu Jadi Gua tahun 2003 kurang film ini 2004 2004 2004 Gua kayak Gua mau kuliah ke Jakarta Dan gua gak tau sama sekali Bayangin gua kuliah di Jakarta adalah film Donokasino Indro Dan jadul banget Dan jadul banget Dan lewat film ini gua tuh dikasih kayak Kekasih kayak Gambar aku Gua liat Janganlah ternyata gak usah menakutkan gitu Kayak itu lebih fun Iya 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 Kayak Kayak Very very little detail itu yang kayak Di meja ada Pop nih Something like it gitu lah Kayak Jemur color Tapi anyway Ini film favorit gue Film komedi yang dibikin sama Indonesia di Suara 2004 Iya Berjudul Kualitet Kualitet 2 Kualitet 2 So Eee 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 Kayak orang-orang penonton bingung gitu Apa Kualitet 2 Ini bukan sequel ya Karena gua tau pasti lu udah bosen tanyain Yang persatunya mana Iya Sebelum sering banget gitu Ditanya gitu Dan Kalo ADC itu Apa namanya Untung bermiliar-miliar Ini ruginya 800 juta Hahaha Wow Ya ambil juror mobil Waktu itu Awww Kualitet itu berapa penantan waktu itu? Waktu itu Eee Berapa pulas ribu Gua telat Gua nonton dari CD Iya gua nonton dari DVD Iya Dan gua merasa bersalah gitu Kayak Jadi waktu itu Eee Apa ya Oh bentar Iya Break motor Oh iya Awalnya dimana gitu Awalnya bikin kualitet 2 Iya sih Jadi suatu hari di tahun 2002 Saya waktu itu Abis bikin sebuah film Jurnalnya Elmeler Itu juga? Di Youtube ada Si Youtube ada Tapi yang upload bukan gua Hahaha Jadi di judul aja Iya Salah cepet gua Sama yang baca Nah Gua Iya Jadi Jadi kita bikin kualitet Bini Elmeler tahun 2002 Terus kita ikutin ke Lombolomba Festival Film Pendek Terus syukur Banyak Apa namanya Banyak sabutan luar biasa lah pada saat itu gitu loh Makhlum Belum ada Youtube waktu itu ya Iya Di bulannya masih terbatas Bersama dulu Adul namanya bukan Adul Adul namanya Latif Iya 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 Sebenernya nama lengkapnya Iya Sebenernya nama lengkapnya itu Abdul Latif Oh Dan kenapa Jadi Adul Jadi Adul ya itu Iya trivinya gitu Adul pendek-pendek Jangan jangkan Jangan jangkan Bermula dari Elmeler Dari Festival Film Pendek Bermula dari Elmeler Terus kita akhirnya pada saat itu Ngerasa yakin Wah Kita sudah bisa bikin film 30 menit Dan rame yang nonton Habis ini kita bikin film Panjang Masih banyak yang nonton nih Iya Pasti orang mau bayar Polos banget ya Gitu Akhirnya yaudah Kita Saya gitu Menghadap ke orang tua saya Saya gak mau Pak saya Iya Waktu itu baru lulus D3 Kalo anak lain tuh pada Pengen Apa namanya lanjutin ke S1 Iya Bikin film bioskop Gitu Tapi itu keren Iya Bikin film bioskop gitu Wah sik Disetujui gitu kan Dan saat itu juga kebangkitan film Indonesia Nah iya Momentumnya disitu Plus banget ditambah Pada banyak yang nyetanin rupanya Gitu Mbak Miral semua Wah harus bikin Gitu kan Mas Riri Wah iya bikin-bikin Ayo gitu Bikin Akhirnya yaudah Semangat kan Wah bikin film panjang Ah gitu Yang main siapa Oke kita punya budgetnya gini Temen-temen aja Gitu kan Kelihatan Iya Oke Lokasi kita dimana Yang harus eksotis gitu Gue dulu kepikirannya kalo eksotis cuma Banyak pohon gitu kan Jadi di dekat rumah gue itu Ada semacam kebonan sama empang-empang gitu Nah gue merasa Oke ini udah eksotis menghemat budget Gitu kan Akhirnya gue Apa namanya Gue syuting disitu Oh ini syuting yang Ya Kepiting dan lainnya Ya nantinya itu Empang-empang itu menjadi tempat untuk Set-set penting gitu loh Dan bener Itu memang set mahal Itu kemarin habis kejual 10 juta per meter buat apartemen Iya Itu rekor banget di daerah Cilandak Timur soalnya Nah Udah Akhirnya Kita bikin cerita Kita bikin cerita Saya itu senengnya film sport Yes Tapi saya gak pernah ngelalakan Gitu kan Kelihatan Tapi dia kurusan men Gila gue salut Ya Ya gitu Nyari cewe soalnya Terus Sepian hidup Terus Kita mikir kan gitu loh Film olahraga itu belum ada Terakhir ada Itu filmnya Siapa? Donny Damara Yang pesawat-pesawatan itu Gitu kan Yang KW satu yang Siap belum lahir KW nyetop kan Iya Oh gue tau kan Dan pesawat kan bukan olahraga gitu Kan pilot masa olahraga Bukan Yaudah pokoknya terakhir film olahraga tuh kayaknya itu deh Udah gue pengen bikin film olahraga Tapi Kayak Bayangannya tuh kayak Kayak Karate Kid Ya sih Gitu Karate Kid Underdog story gitu Underdog story gitu Tapi Gebuk bantal Karena gue Seneng banget Tiap kali tujuh belasan Lima tahun Sepanjang Lima tahun menjelang 2002 Itu Itu kok rame banget gitu loh Di daerah rumah gue gitu kan Kayaknya itu Oh beneran ada? Ada Kita tujuh belasan lengkap Kita tujuh belasan lengkap gitu Dan selalu pake empang itu juga gitu loh Oh oke Iya Oh beneran ada Ya udah akhirnya kita bikin sebuah cerita Dimana ceritanya adalah Typical klise Parah lah underdog story Yes Tapi karate nya diganti dengan Gebuk bantal Gebuk bantal Film jaman dulu Iya Jadi Oke ringkasan bagi yang belum nonton ya Ini adalah cerita tentang seorang pemuda Underdog yang selalu dibully Santoso Bernama Santoso Dan selain temennya Dan selain temennya Yang selalu dibully oleh Kakak-kakak kelasnya Kakak-kakak kelasnya Yang bernama Vanko dan kawan-kawan Yang kawan-kawannya itu ada Hosi Badila Gua gak ngerti dia bakalan terkenal Tau gitu Dia juga ngomong banyak ya Iya Gua ngerti gua Buka baju aja disitu kan Ya emang badannya Oh kayak bagus nih Iya soalnya pas casting Badannya bagus nih Udah udah ini aja nih Tapi gak banyak ngomong Gak banyak ngomong Bego gue Abis itu langsung dibanjaran baru Di sejarah Rame gitu Pokoknya semua yang anteng-anteng disitu Jadi terkenal semua gitu Iya Itu vokalis Alexa bukan? Iya 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 Ada aki vokalis Alexa Ada aki vokalis Alexa Loh kan yang anteng-anteng pada terkenal semua Berarti harus lu balik ya castnya Iya Yang banyak ngomong Gak justru gini Wah Apa namanya gua sombong Pake orang mahal Tadi gua suruh diem Ini 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 kayak Kalau di luarnya gitu Kayak Kevin Smith gitu Kayak indie filmmaker Terus kayak gak sengaja Kayak itu jadi Ben Affleck men sekarang Terus kayak jadi Ben Affleck Oh iya Gak gue pianginnya Ini kayak Vin Diesel main Groot gitu Angep aja gitu Iya Iya Nah Karena dia dibully terus Akhirnya Si Santoso ini Apa namanya Membuktikan dirinya bahwa dia Juga kuat Dia tidak mau ditindas Lewat olimpiade gebuk bantal Di kampusnya Kampus Jurusan komunikasi itu Iya Ya gitu Pokoknya itu bergensi lah Pertandingan bergensi Tak Dinyana Ternyata Si penjaga kolam Yang ada di kampus tersebut Itu adalah Yodanya gitu Kayak Mr. Miyagi nya Mr. Miyagi nya Mr. Miyagi yang ngajarin lu Jago gebuk bantal Aduh Itu tie sih ya flashback nya Terus Ada film kan Iya saya kena Itu di kanan Itu di kiri Kering 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 Jadi Memang pemain action lama Oh ya Jadi itu footage dia Itu footage dia beneran Itu film Tahun 75 Namanya Cakar Maut Oke gue Waduh Kira itu kan syuting random aja Tengah jadi syuting gitu Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat Itu pas di dokumenter Garuda Ada beberapa saat yang lalu Ada dokumenter tentang sejarah film action di Indonesia Judulnya Garuda Itu Cakar Maut Dan Tendangan Maut Lanjutannya Itu masuk disitu Menjadi salah satu Iya Menjaga kolam gitu Iya Menjadi salah satu film Apa namanya Film Apa ya Pelotak dasar Film action di Indonesia Dan itu ada si penjaga kolam gitu Jadi penjahatnya juga disitu Dia sebenernya disitu jadi penjahat Jadi dia bukan yang Ini nih kayak Gue penggembar ke Facebook Dan gue penggembar Crush gitu Dan di Crush juga kayak banyak karakter-karakter aneh gitu Ada yang ke toko Dia kayak cemenatin telur doang gitu Dan di kualitas itu tuh kayak di steroid gitu Editing itu so weird So weird Dan ada yang Pemerintah absorb Dan ini kayak penjaga kolam Ternyata jago gebuk bantal Terus kayak Dia tuh selalu ngomong yang Ini ya pak Bukan salah Tapi dia kalo ngomong Sebenernya itu Terus ada Ada orang kembang siam segala macem It's so weird Itu waktu ada yang bukan sama saya itu Itu gue nanti sama temen-temen kuliah gue kan Di kampus Terus itu sampai ke jengkang Satu so weird Iya itu Itu paling kacau sih Kalo iDruck tuh intensionally funny Tapi ini emang funny Beneran gitu Emang dibikin untuk funny Dan it delivers Sekarang kalo nonton juga isinya funny sih Ini pertanyaan dari gue nih Kempangnya isinya apa sih? Ijau gitu Ijau Air racun nih Air racun nih Air racunnya yang beneran Oke Jadi kita ada 2 mindset ya Untuk yang Arena gebuk bantalnya ya Yaitu satu ada di daerah empang Itu buat set Latihan sama Apa namanya Turnamen kampung Sama satu lagi di Kolam Renang Kampus Iya kan Nah yang di set Mana? Empang Itu sebenernya memang Empang beneran Yang ada MCK aktif Iya Dan makan MCK juga deh Plum Iya Eh satu Si selain lawan kakek tua Terus yang berkoyo gitu Terus tuh Dia mau nyerang kayak Dia mau nyerang Dia mau nyerang Serang saya dulu dah Serangin orang Terus kayak Di ujungnya emang MCK beneran ya Nah Nah gini Sebenernya MCKnya itu Yang asli Udah gitu Ya kita Peduli sama higienis Walaupun airnya kayak gini Iya Jadi 2 minggu sebelumnya Itu udah dikuras Abis Oke dikeringin MCK yang aslinya Eh udah Kita ilangin dulu Gitu loh Karena emang Curok ya Udah curok Jelek banget gitu Nah sekitar 4 hari sebelum syuting Baru Diisi air yang lebih bersih Sebenernya air yang lebih bersih Tapi tepatnya Ngambil dari Selang Terus karena Kok gak disisi ya gitu Akhirnya ngambil Sebenernya disisi Sama aja Sama aja kan Aku tahu Aku tahu Aku tahu Aku tahu Dan Ditambah lagi Kita bikin Apa namanya MCK MCKan kan Sekitar H-3 Waktu itu Gua inget banget H-3 sebelum syuting H-2 Gua yang sampai Akhirnya gimana ya Terus siapa kan Tidak beruntung yang syuting itu Nyebur Nah sebenernya gini Gua kan Waktu itu nyitradarain juga Main juga Dan pada takut Mau masuk kan Pada takut nyebur Akhirnya gua Turun Udah ini Lead by example Iya lead by example Ini aman Udah gua ganti Udah gua ganti Ini baru Tuh liat tuh Tuh liat tuh Gua sampai Ini air gitu kan Tuh Gua sampai gitu-gitu Lo merasakan efek samping gak Gitu Agak gatel-gatel Gitu Bentol-bentol gak Enggak juga Gitu loh Ya bentol-bentol iyalah kebon kan Gitu Tapi ya itu Setelah itu baru kasih tau Itu mana dia pake Kayaknya lu mending gak usah ngomong sama gue Iya mending gak usah ngomong Aduh gak tau deh Dan ada satu lagi yang kolam kan Nah yang kolam itu Nah ini dia nih Tips Kalo buat temen-temen toolmaker Jangan pernah Kalo dananya Terbatas Jangan pernah syuting Kebanyakan outdoor Di bulan-bulan Januari, Februari, Maret Hehehe Lesson learned ya Itu yang terakhir juga Spiral showdown Hujan Iya Dan itu beneran hujan Enggak karena kebanyakan hujan Akhirnya kita hujan Iya hujan aja deh Gitu Iya karena Improf, improv Iya karena hujan terus kan Iya gitu loh Akhirnya kita mau syuting Hujan gak jadi Syuting hujan gak jadi Sementara Kolamnya itu Udah kita isi air Ya kan baru Yang tadinya tuh untuk Shoot Di kolam itu cuma seminggu Itu nolor Jadi kayak Dua setengah minggu Oke Itu parah banget itu emang Jadi dua setengah Hari Nyaris tiga minggu Sementara budget kita Untuk ganti akhir itu Gak ada gitu kan Jadi lo tau ya Di hari ketujuh Apa yang terjadi Itu kecebong Banyak banget Gila Udah gitu dong Ya ada kecebong kecil-kecil gitu Waduh Akhirnya Akhirnya gak jauh sama yang Yang Tempang lagi Gak hijau-hijau juga Tapi agak-agak ini lah Agak-agak bening Gitu kan Mungkin kebantu sama Apa namanya Bawahnya kan Tegelnya Warna aja Gak hijau-hijau banget Iya tapi ada Kecik-kecik gitu Mampus lo Dan gue nyadarnya apa aja Itu pagi dimana Gue Hari itu Nge-hire Extra cewek-cewek berbegini Untuk berenang disitu Oh yang begini Terus kayak Orang watch it cuma liatin Iya Yang itu Adegan-adegan itu Terus berenang-berenang gitu I mean Gue udah kepikiran gitu loh Aduh Ini kecebong sampe masuk Gitu Gitu Gue tidak inginkan gitu loh Ini bisa bahaya Gitu Akhirnya pagi-pagi Gue panggilan nakat kan Tangkepin Kita tangkepin Adul ikutan Adul Adul mau Udah dimana cebong sini Adul Dia cuma hang around di set gitu Iya Iya dia Loh hang around di set Tapi dia malah Gelantungan cuma di pegangan gitu Gitu Tengkelem ntar Gitu Tapi dia batuin gitu loh Adul luar biasa Iya Dikasinya luar biasa Gue suka banget tuh Iya Iya I mean Ya itulah gitu loh Umur berapa sih waktu bikin ini Hah Umur berapa waktu ini Kira-kira 20 aja Baru lulus D3 Baru lulus D3 Baru lulus D3 Iya iya Pas syuting umur 21 tahun Wah Pas rilis 22 tahun Nice I mean Gue ngedit sendiri bahkan Bokab Lu yang nulis juga ceritanya Duitnya terbatas Iya Dan lu script gitu kayaknya Iya Iya Tapi itu tadi pacingnya masih Kalau kita Gue Kita lihat sekarang lah ya Gue akuin pacingnya kurang Actingnya kurang Semua banyak yang kurang Gitu loh I mean Anak-anak sekarang apalagi di Jaman Youtube di dunia Oh iya iya Dan sudah terbiasa Apa namanya Sony ada semua naik turun gitu Udah terbiasa cuttingnya Zack Snyder gitu kan Iya 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 Ini ngeliat kayak Iya 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 Slow mo Tapi 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 Itu bikin charming gak sih Kaya 21 tahun 22 tahun bikin film Liris terus kayak Ya filmnya emang banyak kekurangan sih Actingnya Actingnya temen-temen sendiri gitu kan Tapi Santoso itu Luar biasa loh itu Santoso Kita sampe mikir tadi kayak Nih Santoso sekarang tuh Kemana ya Iya Oh iya iya Cast nya pun kemana kan X nya pas gitu Jadi emang Kita semua Disini temen-temen semua Yang ikutan kan Santo Santoso Yang jadi Santoso itu Namanya Bramantio Bramantio itu He's a good friend Dari dulu Dari jaman-jaman SMP SMA dia Apa namanya Kita telanjangin bareng lagi Gonsaga gitu Iya Korban bully Jadi makanya kita tau Iya gue juga suka film lu Kayak ML nya juga ada cerita tentang bully Dan ini juga tentang bully Ya Kirmanti bullying Karena Oh refleksi banget ya Nah dia itu sekarang Jadi Tim kreatifnya Masterchef Oh Oke Dia tuh my hero gitu Santoso Dia jadi plucky hero gitu Henderdog banget lah Banget Bahkan dia juga Aku jarang punya pacar kok Ape Kayak dia punya pacar steady tuh Kayak baru datang terakhir Terus si Siapa? Si Yang jadi Sly Yang jadi Sly Yang jadi Sly Jadi salah satu Apa Anak ahensi Di sebuah ahensi Multinasional Terus Si yang jadi Funko Sempet menjadi Ini Jadi juara gebuk bantal Beneran Enggak Baru inget sih bang Funko Oke Funko itu Si Ari Menamanya Ari Witaraswan Itu justru agak Agak berbeda Dia udah gak acting-actingan lagi Tapi dia sempet merintis usaha Karena Ini Apa sih tuh namanya Semacam Dia ngurus pendidikan ke luar negeri gitu lah pokoknya Oh Buat orang-orang mau ke luar negeri lalu dia Iya Pokoknya kalo misalkan mau sekolah ke luar negeri lalu dia gitu Itu kan jadi pelidikan banget gitu Iya Oke Kalo si Bandila Iya Aki Ya jelas Gitu kan Yang si ceweknya itu mana? Lead cewek Si ceweknya ada sempet jadi host juga Si apa namanya Yunita jadi host Sempet aktif jadi host Terus Yang kembar siap Yang kembar siap Absurd banget ya Anaknya ini Anaknya guru silat Anaknya guru silat Anaknya Itu bahan Kita gak mau sekadaran semua ya Tapi ini mesti nonton Oh ya Iya jadi Apa sih Kita mungkin gak bilang gak terlalu panjang juga sih Gue gak tau Tapi gue baru nonton barusan lagi Dan Dan kayak Gue coba reflect Dan gue Yakin kalo mau dibilang kayak Skripnya Pacingnya segala macem Actingnya gak terlalu Bagus kayak It's not very professional Movie gitu It's practically indie movie gitu gak sih Kayak yang enak kebetulan men Di biasa juga Iya dan Tapi Again gitu Gue berpaling lalu nonton Kalo lu nonton Every frame of painting Di Youtube Bagus banget Episode terakhir dia ngomong soal struktur Soal gimana Ketika lu nulis cerita Ketika lu cuma Bisa menjelaskan Then 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 What happen You 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 Fuck mereka janda, kemudian ketemu, dan kemudian sampai mereka akhirnya ke apa, ke Afrika dan ketika gue nonton film koitnya tua, it's very very good struktur karena ada set up A dan ada konsekuensinya ke B, dan dari B ada but, therefore, and but, therefore kayak apa sih, kayak si Santoso, dia nggak punya duit, dan karena nggak punya duit ya harus yang ngambil lomba foto itu, dan ketika lomba foto itu, tapi ketika, tapi dia ketemu preman, dan ketika lomba preman dia gara-gara ketemu preman, dan dia motret preman dan lain-lain, dan dia harus dikejar preman, tapi dia juga harus ikut lomba gue dan struktur, nggak tau sih, gue ngerasa kayak it's very fresh, even sampe sekarang, walaupun filmnya sekitar 2, 10 tahun, 10 tahun lalu lebih dan it's very good oh makasih, terima kasih pada Sheetfield gue disuruh baca itu dulu soalnya it's bagus banget, iya makanya nih kayak, dan film Indonesia terakhir yang gue nonton apa ya, comic-comic 8, dan something gitu juga, kan kayak cuma kayak ada orang ini, orang ini, ketemu di bank, and then, and then, and then, and then, something lagi kayak nggak ada yang different, but something like, kayak kayak gue nonton-nonton kualitasnya 2, it's very very good gue nggak tau gimana cerita, kayak gimana caranya, kayak it's very good kayak gue berharap kayak, seandainya semua komedi bisa kayak gini at some point, I don't know kayak dulu gue nonton cuma kayak ini bego banget gitu, kayak tapi sekarang, kayaknya ini lebih pinter dari yang gue kira kayak kayak, I don't know i wanna kiss you man i wanna kiss? iya iya, dan gue mungguan biar, biar, biar banyak iya anyway sebenernya ada kendalanya nggak sih? dulu kan lu bikin LMLR kan masih, apa, rantamnya jual lebih pendek kan terus ada, pas lu loncat ke bikin film yang satu jaman lebih itu ada kendalanya nggak? wah banget, nah itu juga bener tuh ini agak nyambung sama jakak tadi barusan pada saat ke, apa namanya, dari bikin film pendek terus lompat ke film full feature ya, full feature-like ya gue baca bukunya, yang gue baca waktu itu adalah buku-bukunya Sheetfield yang, apa namanya, tentang screenwriting itu yang something with cat apa? itu belum, belum ada oh iya, itu loh itu belum ada gitu, save the cat pada saat itu belum ada jadi adanya cuma Sheetfield itu udah kayak, bener-bener kayak, apa ya, Bible-nya anak-anak sekolah film pada saat itu gitu loh itu gue baca plus tambah lagi, internet kan masih, belum banyak tuh resourcenya internet sudah ada gitu i don't think i know internet back then, tahun segitu di Cirebon maksud gue ada internet masih dalam pasti masih iya 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 sama buat bokep tuang nah, itu serius itu akhirnya gue belajar dari beberapa film-filmnya ini yang waktu itu gue nonton ya ada sekitar 5 yang influence ada sekitar 5 influence waktu itu Once Upon a Time in America eh, Once Upon a Time in the West sorry Sergio Leone itu satu so not comedy no no, not comedy iya 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 nah, Ray Parker, Madstone itu terus Solene Soccer karena waktu itu udah ada lagi semua udah ada ya? enggak ada oh iya, oke dan gue satu lagi ini sih, ini nih gue nonton Raiders of the Lost Ark sama, sebenernya gue nonton 4 ini doang ya kan tapi ada satu film nih, ternyata nih pas kita lagi syuting it blew my mind gitu loh dan itulah film? Kill Bill volume 1 no, oke iya, 2000 itu ya iya, 2000 tahun iya, 2000 tahun iya, jadi kita lagi baru-baru syuting 2 minggu gitu terus kita nonton bareng kan kan weekend gitu, santai yuk kita nonton Kill Bill iya, kebuka mata gitu iya, kebuka mata tek, weh iya dan mungkin alasan, tadi kan lu ngomong kan ada beberapa karakter yang aneh masing-masing terus kayaknya di apa namanya di bahasa lu tadi apa? di steroidkan gitu bener nonjol banget gue belajar dari situ sebenernya Kill Bill volume 1 itu yang gue pelajarin adalah there are so much character supaya penonton nggak bingung setiap karakter itu harus dikasih iya, harus dikasih coding cara paling gampang codingnya adalah dengan dandanan visual dan karakter makanya ada cewek mata satu terus abis itu kembar iya, itu terus ada si siapa namanya Lucy Liu gitu kan Lucy Liu harus satu-satunya Asia yang Asian di situ nggak boleh yang lain gitu nah itu terus si siapa namanya yang pertama itu yang berarti nama Vanilla Green iya, Vanilla Green itu harus satu-satunya yang apa namanya yang berwarna kulit tam di situ nah itu di situ gue belajar oh iya ya oh iya ya bahkan Michael Madsen pun juga harus beda dengan Bill kan Bill harus tua tinggi gitu sementara Michael Madsennya cowboy undut gitu loh di situ tuh gue belajar oh berarti tiap karakter harus punya apa ya instinctive visual iya visual distinction gitu gitu harus di coding nih akhirnya gue baca lagi maskat gue pada saat itu terus gue kasih tatatan tambahan gitu loh agak telat sih baru udah di ucapkan udah lanjut syuting gitu iya iya gitu gitu sih dan dan apa ya apa ya gue bingung secara mau apa ntar apa yang di cut kan ini sebenernya total syutingnya berapa lama sih quality 2 total syutingnya berapa waktunya berapa bulan nah ini juga jangan ditiru ya gitu molor molornya parah gitu loh gara-gara cuaca tadi sama gara-gara cuaca sama ya itu tadi gara-gara ngelakil Bill ada rewrite sebenernya di situ ada rewrite yang mana rewrite nya akhirnya berujung pada kemoloran gitu kan bener-bener karakter-karakter ini harusnya itu cuma cuma 30 hari harusnya tapi malah jadi satu setengah bulan oke bisnis itu molor banget satu kedua yang bikin itu molor adalah kita lupa bahwa kita semua disini itu crew-crewnya juga kebanyakan like 80 plus 100% itu anak-anak baru seumpuran gue semua harusnya kita meng-hire orang-orang yang profesional sebagai supervisor supaya mengarahkan kita jadi mentor kita di lapangan gitu tapi kita salah gitu kita SOPD udah kita sendiri dengan cara kita sendiri itu sih gitu loh itu yang bikin kita molor ya terus sama editingnya juga editingnya itu kita karena yang edit sendiri iya iya dan gue itu orang lulusan Windows begitu masuk ke tempat editing lu kok meh yaa udah gitu seminggu pertama itu udah bener-bener belajar cetek aduh bener-bener mengedai jifte aplikasi pake apa ya? aplikasi pake apa waktu itu? telekat 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 waktu itu jadi ya banyak banget pelajaran memang pelajaran ini mahal sini yang paling susah? sebenernya sini yang paling susah itu justru yang pas adegan kejar-kejaran terakhir gak? kejar-kejaran terakhir itu juga paling susah iya tapi it takes like 5 days for the whole sequence yang balapan sepeda iya yang balapan sepeda kalo lo ngeliat lebih dekat lagi itu sebenernya roti-rotinya itu udah pada berjamur hahaha udah iya kalo lo nonton terus lo freeze gitu jangan itu adul dilelerin beneran tukul 5 hari sih men iya itu itu di apa namanya udah berjamur gitu itu bukan coklat itu bukan isi bukan bumbunya bukan itu jamur gitu kan jadi kita ada ada semacam rule disitu jangan buka bau jangan buka kerobaknya bau iya karena banyak sih melibatkan yang kecebur segala macem itu tagnya ada yang berapa kali? banyak banget gak? gini ini ada ya maksudnya kalo udah kecebur terus belum oke trivia time oke ini ada yang menarik nih di empang di empang pada saat pertama kali pada saat pertama kali pada saat pertama kali ini by the way gak apa-apa lu silahkan pake cuplikan filmnya untuk di edit langsung disini gak apa-apa lu ngambil dari mana cuy udah download aja di kebajaknya lu dengan bajak gua 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 bajak lu lagi hahaha youtube youtube jadi gini pada saat dia lagi apa namanya si namanya si 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 penjaga kolamnya itu pertama kali pengen tunjukkan bahwa dia jago itu ada adegan dia lagi jalan pake dua kaki iya kan dua kaki berdiri di atas apa namanya pinangnya iya kan terus dia lompat terus dia duduk dengan anggunnya iya 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 kan itu tidak sarung itu hahaha hahaha maaf ya om nario ya hahaha jadi hahaha jadi rupanya itu kan pake tali baja iya yang biasa kalo kita pake di salu sepu dan segala macam seling ya itu di di belakang layar belakang kamera itu ada yang narikin untuk mendapatkan efek bahwa dia lompat terus duduk dengan anggunnya itu emang harus ada timingnya ditahak ditarik terus agak lepas dikit terus tahan iya tarik lepas dikit tahan tarik lepas dikit tahan sampai dikit baru tahan iya telah tanya hahaha telah tanya gitu tapi berarti eh itu efeknya otentik iya jadi begitu di lompat kita sebek hahaha dan lu pake itu di film men kalo lu liat saya klik aja saya klik aja dengan kejamnya pake aja iya jangan jangan lagi ya jangan lagi pake hahaha kalo lu liat footage aslinya itu udah soalnya di pintar kamera oh masya Allah gila jangan gitu temennya santosnya yang pake masya Allah dia selalu masih Allah mampu di lu aduh ya itu tuh tuh paling pas sebesalah gitu tapi gimana sih lo meyakinkan si siapa yang pak penjaga film tuh kan dia udah agak senior tadi lo cerita gimana lo meyakinkan dia untuk kayak emang dong di film indie gue nih gitu dia menawarkan diri oh iya dia emang suka hahaha tual-tual harusnya sih tuh dia suka emang gitu di dalam sih favorit gue juga ada beberapa kami sepertinya adalah si Lamping dia juga mau nah oh iya dia istrinya ceritanya jadi idola kartu yang lumayanin iya Lamping paling mahal hahaha hahaha tapi bentar doang tapi dia paling mahal tuh karena pada saat itu lagi ada populer apa sih itu yang gantai V iya 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 jadi emang lagi lumayan naik lagi iya kebetulan si Om Nario itu kan emang pada dasarnya dia yang jadi penjaga kolam Om Nario namanya dia itu memang lingkarannya emang circle pemain action semua gitu loh paguyuban action jadi dia tau koneksinya ke Lamping gitu loh memang karena Lamping ya apa namanya gue insist banget harus Lamping kenapa Lamping? because he is Lamping hahaha Lamping gitu kan yaudah kan dicariin agak mahal loh yaudah gitu lah yaudah yaudah tapi gue mikirin gitu besok anak-anak lauknya kurangin hahaha hahaha iya gitu oke biasanya mungkin KFC yang panas gitu ini caki aja caki caki off band sih pintanya hahaha sebut merk hahaha gak apa-apa hahaha jadi ya akhirnya Lamping mau daten yaudah dan justru pada dasar di set Lamping tuh somehow dikenal banget sama ibu-ibu yang nonton itu iya 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 idol ibu-ibu iya 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 idol ibu-ibu banget gitu jadi kita ngerasa kayak waktu itu wah seneng ini sesuai dengan target market padahal dalam hati kalo gue pikir sekarang emang ibu-ibu ke bioskop ya hahaha disukai banyak penonton deh gitu doang gue tanya kayak ibu-ibu suratnya ini lebih mateng aja sih yang lainnya karena kuliahan oh iya itu juga tuh mengenai ibu-ibu kita juga kita pengennya itu apa ya bikin film tapi juga ada waktu itu pas baru belajar fairtrade gue kita pengen memberdayakan potensi lokal ini banyak banget sih figurannya dalam set film jadi kalo misalkan gue syuting di sebuah daerah ya gue memberdayakan sekitarnya jadi untuk figuran gue gak pake agency gue pake ya itu ngetok satu-satu rumah gitu mau ikut gak? mau ikut gak? gitu pernah kejadian aduh itu dia tapi ada rule nya gitu loh jam 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 1 sampai jam 3 itu ganti anak-anak ya terus setelah jam 3 ibu-ibu dan anak-anak juga ada kenapa jam 1 sampai jam 3 itu anak-anak bisa karena setelah jam 3 biasanya anak-anak itu ngaji iya anak-anak itu ngaji tapi gua salah continuity waktu itu jadi pernah ada shot ya shot apa namanya yang full shotnya itu ibu-ibu pada jajar begitu close-up jadi anak kecil semua itu beberapa shot lu lihat deh lu lihat deh masih ada adegan sunatannya adul dari jauh ini bagus juga jadi banyak trivia maksudnya udah ini jadi sama penonton lagi terus pertanyaannya kalau kita mau nonton nah gimana yaudah gua buat sebagai penutup gua upload lagi aja kan ya gua upload aja deh cek Netflix upload aja masakin gila malu-malu negara itu tau nggak tapi ya terima kasih lo gua diundang sama screen saver makasih jaka ini salah satu ini ya makasih juga gitu karena ngomong-ngomong ADC nya belum mulai apa ini intro doang buat ngomong ADC doang oh nanti announcement kok tunggu tanggalnya aja itu yes oh iya oh iya kenapa sekarang jadi sangat langka bukan karena azraq salahnya ngambang kamu mau dikeluarin kan ini kayak iya enggak 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 tadi eh tadi tuh belum masuk kamera ya pasti ngomong itu apa belum 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 oh iya tadi jadi barusan Jangan tanya kan kita bisa nonton dimana yes actually kita dulu pernah punya ngeluarin rilis VCD dan DVD nya ya VCD nya itu terjadi dua disk tuh zaman itu ya jadi anak-anak VCD itu iya VCD apa VCD itu adalah sebuah cakram padat yang isi gambarnya itu seperti 3GP nah itu kotak-kotak jelek banget sumpah sama DVD nya nah emang pada saat terrilis itu vlog gila-gilaannya nonton cuma 13.000 bahkan gue dapet laporan ada satu teater di Surabaya itu pas tengah-tengah film pas dia nonton nggak ada suaranya temen gue bilang wah Dennis artis banget nih dikirahin jadi silent dramatis nih over dramatis 5 menit oh ya suaranya bener ah hahaha terus penonton udah keluar semua hahaha hahaha enggak itu kecelakaan itu iya terus eh oh iya balik lagi akhirnya kita tapi lebih lebih banyak penonton kita justru pada saat era-era VCD sama DVD iya waktu itu lewat rental rental sangat membantu kami tuh terus DVD nya itu sengaja juga gua keluarin waktu itu adalah DVD 9 C kan dulu kan ada DVD 5 sama DVD 9 kita adalah DVD 9 pertama di Indonesia weeey alias datanya itu saking banyaknya iya dari DVD 5 sehingga harus pakai DVD 9 dua layer kenapa DVD 9 karena kita banyak bonusnya bonusnya adalah ya itu dibuang saya sama ada satu lagi audio track full bahasa Jawa 104 oke oke gua pernah deng- gehllä pelaishi soalnya bahasa Jawa itu iya-iaiox jadi kita bikin audio track DynamicVR full bahasa Jawa jadi kalau misalkan track satu normal track dua itu bahasa Jawa tapi track bahasa Jawa ini diisi hanya oleh tiga orang ya uda budgetnya udah mepet kan gitu kan alesan mulu budget mepet hahaha kehidupan suara jauh gue sama 2 temen gue lagi oh bukan si Sandoso? engga, ada mereka ga bisa bahasa Jawa kan jadi gue panggil temen-temen gue temen-temen Surabaya sama Malang yang cewek Malang yang cowok Surabaya udah, kita ngomong bahasa Jawa dan sering miss gitu kan, bodoh amat nah gue ngerasa wadah itu, ini kita pertama kali juga nih udah 2 layer ada dari bahasa Jawa wah gila, keren kita harus pake ini sebagai, ini misinya melestarikan kebudayaan nah, udah rilis kan DVD-nya laku first batch laku pertama kali berapa ribu kopi tadi? 20 ribu kopi 20 ribu kopi, sampe laku itu yang gue heran syarat-syarat film kok kayak, mungkin besok ga terlalu laku tapi growing-nya sampe waktu itu kita pernah ada ke acara sebuah acara musik di Bandung gitu dateng nah itu ada sebuah band yang waktu itu sebenernya udah band-band keren lah sekarang ya sebuah band metal sebut saja yang seperti senyum nah udah sebut aja ngapain? udah jangan, tar kasus, tar kasus itu masa lalu ya pak polisi udah ngomong weh Den, ini gue nonton film lo iya, itu kita nonton tiap hari Kamis Cimeng Night tapi emang gue tadi seneng gitu kan, makasih ada yang ngerti gitu, udah nonton iya Cimeng Night, langsung gue mikir ini gara-gara Cimeng nyarat gitu kan, mereka ketawa-tawa tapi mereka apal dan di depan gue, iya iya, gue juga yang creepy gitu kan, gue juga takut tapi seneng gitu udah seneng kan gitu terus ada juga cewek dateng gitu wah gue tuh iya peluk-peluk, terus terlalu banyak information iya, baru kenal kan wah asik kan gitu kan wah cewek, iya iya gue seneng nonton film eh lo tau nggak, gue nggak jadi penuh diri lo ini tangan gue oke, ini agak creepy ya kok yang nonton film gue gini semua ya apa yang enggak, enggak, enggak tapi gue akhirnya pas pulang dari situ yaudahlah nggak apa-apa nggak jadi beli diri tujuannya mulia achievement batch 2, muncul kan lulus ulang lagi gue ambil 20 copy gue pengen apa ya memorabilia buat gue gitu gue ngerasa kayak, ntar satu buat anak gue satu buat cucu gue, satu kalau ada produser yang minta portfolio dan film gimana? itu mau invest lagi laganya kan udah, tertanya gue suruh datang talent investor dan lihat dong filmnya masih segel sehari kemudian den, den nelfon den kok nggak bisa di play? oh iya saya kasih lagi si terus den nelfon gua telfon kan pak udah nanteng pak? nggak bisa tuh den wah mampus loh gua bukain hatu-hatu itu DVD-nya begitu gue liat DVD itu kalau misalkan ori kan biasanya ada itunya dan nggak tembus tembus kok tembus? gua akhirnya langsung apa namanya kontak ke ininya kan gitu loh ke pabriknya ini gimana yang ketembus nih? kosong gitu iya banyak kreatur kita salah cetak gitu nah mau nyetak lagi eh pabrik DVD-nya tutup belum tiker wah udah jadi itu jadi hilang jadi hilang beneran bahkan gua nggak punya karena my own last copy waktu itu gua kasih buat portfolio bisa sekarang lu datang nggak? nggak megang? gua nggak megang DVD-nya tapi gua megang file-nya oh file-nya akhirnya gua copy di beberapa harddisk gitu iya misalnya Yoten iya gitu loh jadi berapa orang yang punya DVD original quality 2 itu berarti orang terpilih orang terpilih mereka sangat terpilih sekali gitu dan kalau dapet DVD gua kosong itu kayak nasib aja sih berarti lo batch 2 sama item gitu kan apa? jadi kayak collected item gitu iya iya kayak samurai cop gitu jaman film B gitu kayak ceritanya kopiannya tuh mitosnya kan ketemu di reruntuhan kayak kastil apa gitu terus ada ada berangkat dari situ kayak samurai cop gitu jadi film B paling buruk yang pernah ada tapi juga film paling amazing yang pernah ada jadi gitu lah quality 2 guys di youtube ada yang gua nggak tau gitu ya tapi tapi gua sih iya harus nonton sih karena karena kayak 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 Dennis Rita kayak bikin special feature dia ngasih ide bahwa ini gila kalo dibikin dubbing bahasa Jawa gitu kayak ini dibikin sama orang-orang yang beneran suka sama genre-nya gitu kayak mereka bener-bener ya emang gila dan mereka tau cara bikin film yang gila dan mereka emang mau gila-gilaan dan mereka nggak mau buat gila-gilaan jadi dan yang nonton juga ya we can feel the sincerity gitu ya dan it's very very funny buat gua sih it's still very funny makanya ya nggak sayang juga sih susah dicari tapi ya itu mungkin jadi petolong buat kalian kalo mau nyari ya kalo misalkan yang gini deh yang yang DVD yang apa namanya yang ada track track apa namanya track jauhnya itu itu yang keluar tahun 2000 2006 awal gitu itu juga sebenernya nggak semuanya tembus kok gitu loh ternyata masih ada yang katanya ada bisa jalan masih bisa jalan so kalo kalian punya itu you are very lucky yes jadi cukup sekian ya terima kasih terus terus oh iya iya gua upload deh ditetel gua ntar gua ya terus iya 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 Aduh... Gak gak gak, gua arat tau gua arat tau Gua li tau gua tau Gak tau liat ALIEN Oh gua tau ga tau